Intro Hai hai guys, balik lagi ini ketemu sama Mimin Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul The Innkeeper Film ini rilis pada tahun 2020 Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang mencoba bertahan hidup Walau harus menjual serabi angetnya Wah penasaran banget dong gimana ceritanya Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya Ets, tapi sebelum masuk ke alur ceritanya Mimin kasih tau nih, kalau video ini mengandung spoiler Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya Tapi buat yang mau tau lebih lanjut gimana alur ceritanya Jangan lupa subscribe dulu Biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya Oke oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang memasukkan barangnya ke dalam bagasi mobil Wanita itu bernama Liso Diketahui si Liso ini akan pergi ke kota untuk mengejar mimpinya Dan setelah selesai mengemas barangnya Liso pun masuk ke dalam mobil dan menemui kekasihnya yang bernama Yongpal Di situ Yongpal pun menyuruh Liso untuk mengecek kembali apakah masih ada barang yang tertinggal atau tidak Liso pun mencebang mengecek kembali dan meninggalkan Yongpal dalam mobil sendirian Di saat Liso pergi, tanpa Yongpal sadari ada seorang wanita yang masuk ke dalam bagasi mobilnya Setelah Liso memastikan tidak ada yang tertinggal, mereka pun bergegas pergi Scene berganti ketika mereka sampai di tempat tujuan Dan di saat Liso membuka bagasi mobil, dia sangat terkejut karena ada seorang wanita di dalam bagasinya Ternyata wanita itu bernama Taihi Kemudian Liso mengajak Taihi untuk tinggal bersamanya dan membantu pekerjaannya Taihi pun mengiakan tawaran dari Liso Ya daripada bingung mau kemana karena gak ada arah dan tujuan yang pasti, jadi terima aja deh tawarannya Di sore harinya, kita diperlihatkan Liso dan Taihi yang sedang mandi bersama Mereka berdua saling membersihkan tubuh mereka Dan entah apa yang ada di pikiran mereka nih, masa iya sih jeruk makan jeruk? Malam harinya, di saat Liso dan Taihi endak tidur, mereka berdua ngobrol-ngobrol terlebih dahulu Di situ, Liso mengatakan keberadaan Taihi supaya dia tenang Karena Taihi akan baik-baik saja ketika ikut dengan Liso Di saat Taihi sudah terlap tidur, tiba-tiba Yangpal datang dan berbincang dengan Liso Mereka membicarakan tentang keberadaan Taihi di situ Liso pun mengatakan kalau Taihi akan diajak untuk bekerja di tempat temannya Setelah ngobrol-ngobrol, ya karena mungkin tujuan awal dari Yangpal datang ini untuk minta jatah Akhirnya, Yangpal pun mengajak Liso untuk anak-anak di belakang Taihi yang sedang terlap tidur Dan tak lama kemudian, terjadilah enak-enak di situ Wah, jangan-jangan si Taihi ini berubah tidur tuh Scene berganti pada keesokan harinya di saat Taihi yang sudah mulai bekerja di tempat teman Liso Kemudian, Liso datang menghampirinya dan menanyakan tentang bagaimana pekerjaannya Liso pun menyarankan keberadaan Taihi untuk bekerja dengan baik Setelah itu, Liso pergi lagi Tapi, di saat Liso membuka pintu, di situ ada seorang pria yang hendak masuk Pria itu bernama Jemus Ternyata-ternyata, si Jemus inilah teman Liso yang juga merupakan bos baru bagi Taihi Di situ, Liso meminta jatah bayaran dari kerja Taihi Dan, setelah mendapatkannya, Liso pun pergi Malam harinya, di saat Taihi sudah selesai membersihkan semuanya, dia pun hendak pulang Namun, tiba-tiba dia dijaga oleh Jemus yang memang sudah dalam keadaan mabuk Karena Jemus yang sudah dari tadi memperhatikan Taihi pun meminta Taihi untuk memuaskan hasratnya Dan, dengan sedikit paksaan, akhirnya terjadilah enak-enak di situ Setelah selesai enak-enak, Taihi pun diberi sejumlah uang oleh Jemus Wah, kayaknya uang tutup mulut nih Namun, ternyata hal itu diketahui oleh Liso yang memang hendak menjemput si Taihi Ketika Taihi keluar, dia diminta untuk menunggu sebentar di luar oleh Liso Liso pun masuk dan menemui Jemus Di situ, Liso langsung memari Jemus dan menanyakan kenapa dia melakukan hal itu kepada Taihi Lalu, Liso pun pergi dalam keadaan marah kepada Jemus Hmm, iri kali karena gak dikasih uang Di saat Liso dan Taihi sampai di depan apartemen Liso yang mengetahui Taihi telah diberi uang oleh Jemus Dia pun meminta uang itu dari Taihi Setelah memberikan uangnya, Taihi dan Liso pun masuk ke apartemen Dan mereka pun mandi bersama lagi Sebenernya, Mimin heran deh Kenapa sih setiap mandi masih bareng ya? Scene berganti ketika Taihi yang berada di kamarnya Tiba-tiba, Yongpal masuk dan menghampirinya Di situ, Yongpal yang sudah tergoda dengan Taihi yang sungguh aduhai pun Langsung menggrepet Taihi dan terjadilah enak-enak di situ Ceritanya ada yang main belakang nih Setelah selesai enak-enak Taihi terlihat sedang menulis sebuah buku diari Dia menuliskan tentang beratnya menjalani sebuah kehidupan Duh, kasihan ya Keesokan harinya, terlihat Liso yang keluar dari suatu tempat Dia terlihat sedang bahagia Karena sepertinya dia baru saja diterima bekerja di tempat itu Kemudian, Liso menemui Jemus yang sedang duduk sendirian Liso pun menanyakan apa yang sedang Jemus lakukan Lalu, Jemus menjawab kalau dia sedang menunggu Taihi Tak lama kemudian, terlihat Jemus yang sedang berendam di sebuah kolam air hangat Lalu, datang Taihi tanpa menggunakan busana sehelai pun Kali ini, Taihi malah terlihat menawarkan dirinya kepada Jemus Hmm, mungkin karena tuntutan hidup kali ya Tak mau menyanyakan semua itu, Jemus pun merasakan baik tindakan Taihi Dan terjadilah enak-enak di situ Di sisi lain, terlihat Liso dan Yongpal yang sedang makan bersama Mereka berdua sedang membicarakan tentang Taihi Tapi, di sela-sela obron mereka berdua Mata si Yongpal ini tertuju ke gunung altis milik Liso Awas, awas, ntar salah masukin makanan loh Scene berganti di saat mereka berdua sudah berada di apartemen Yongpal yang sudah kebelet dari tadi pun Mengajak Liso untuk melemaskan buyungnya Awalnya, si Liso ini menolak Namun, dengan sedikit grepean dari Yongpal Akhirnya, terjadilah enak-enak di situ Tapi eh tapi, pas lagi nanggung-nanggungnya Tiba-tiba telpon yang ada di situ berbunyi Dengan terus digoyang oleh Yongpal pun Liso mengangkat telpon itu Ternyata-ternyata, itu adalah telpon dari Jemus Yang mengatakan bahwa dirinya sedang bersama Taihi Dan ingin membawa Taihi pergi Mendengar perkataan Jemus Membuat Liso menjadi panik Namun, apalah daya Dia lagi nanggung dangdutan dengan Yongpal Ya, jadi lanjut aja deh dangdutannya Di akhir film, diperlihatkan Jemus yang membuat Taihi pergi menjauh dari semua yang telah terjadi Namun, di suatu jalan Taihi diturunkan dari mobil Jemus Dan dia ditinggalkan sendiri di tepi jalan Dan film pun selesai Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini Kalau kalian semua suka sama videonya Jangan lupa klik tombol like ya Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.